Nah, yang bagus Ya Tapi buka lu tembutut banget sih Ya kan, kenapa sih Ter Berantem, coba ngomong, kenapa Ya, ya Emang tiap minggu begini atau gimana sih, apa tiap hari selalu begini Enggak, aku cuma salah ngelove aja Tapi kan berarti aku ada chat atau ada apa sama orang Iya buka Aku pelanjar, nge-pranker Beneran kreng putus, beneran kreng juga Oh enggak, itu emang Bukan lebih putus sih, kayak introveksi diri Ya itu, putus Balikan lagi, putus, gak jadi Apa sih sebenernya sifat solesnya? Sifat sih Karena kita kan gak ada pendekatan Misalkan aku cemur sama mantan dia Aku cemur sama temen cowok aku Gitu kan Tapi tuh aku saat ini tuh aku tuh gak ada chat sama temen-temen cowok Biasa aja Iya, nanti aku coba ngomong main-main operasi Itu dengan aku juga biasa-biasa Ngomongin saja Gini dong Gini dong, dia memang ngomong beneran Tadi kata dia, yaudah kita jalan masing-masing Hari ini Hari ini Iya, pas aku tadi Jadi gini Nih, nih, ini benernya nih Kan kan gue tadi ngebanggain dia Eh, yelok Yelok klaw aja musisi dunia itu nge-komen di fotonya dia gitu loh Terus Gue gak sengaja ngeliat dia ngelove Sedangkan mantan gue aja nge-chat banyak gak gue apa-apain gitu Terus tiba-tiba Tidak Ya kamu masih punya nomor mantan Nah, kan bukan aku yang ngomong Kan mereka kayak nge-nge-nge Nanti-nge di IGnya yang komen ya, lo close nge-nge Terus dia juga pingin gue Terus aku bilang, yaudah silahkan Nanti kau gak bisa nge-nge rumah-mengba Bercanda soalnya Sakit Yini Riki yang bingung Kita juga bingung iya pertanyaan apalagi ini sebenernya ada cara yang serius gak sih untuk hubungannya? oh itu tanya dia kalau itu kan udah berapa kali ngomong sama dia serius laki-laki itu ketika dia udah ngajak nikah jadi gak ada lagi yang selain itu mau dia ngomong gue setia atau apa sih kalau dia gak ngajak nikah tapi udah ngajak nikah tadi dia udah ngasih cincin ngasih cincin tuh untuk lamaran secara berus antara berdua itu kayak beli mobil gitu kasih DP dulu nanti ketika dia bilang iya baru cincin buat tunangan dan cincin ngasih cincin tuh untuk lamaran secara berus antara berdua itu kayak beli mobil gitu kasih DP dulu Nanti ketika dia bilang ya, baru cincin buat tunangan dan cincin Di tanggal 14 November kemarin itu yang di IG? Iya, kan dia minta cincin yang 150 juta, nah gue belum sanggup beli, gue beliin aja yang 20 juta Yang penting artinya Iya, yang penting kan perasaan Tapi ketika dia juga udah menunjukkan rasa keseriusannya untuk cincin yang lebih tinggi lagi Respon dari teteh sendiri? Seperti apa sih? Sebenarnya intinya dia pengen berkarir sih kalo yang gue liat Gue sempet denger dari Ricky juga Kalo DJ itu impiannya itu pasti main di Eropa Nah kayaknya sih dia mikir itu, dia pernah ngomong Nanti deh kalo aku udah main di Eropa, bebas, kita nikah Tapi lo sendiri sanggup gak sih nungguin dia ke Eropa dulu? Ingat umur lu juga kan udah bukan yang muda lagi gitu kan dong? Iya, gue kan manusia kan gak bisa rencana Gue bilang, wah gue nunggu 5 tahun lagi Tapi kalo kata Tuhan dibelokin hatinya kan kita gak ada yang taruh Enggak, kata kamu kalo pas aku ulang tahun besok gak nikah, kita putus? Iya, kita di redilan cari tengahnya Dia minta 2 tahun lagi, lo minta Desember Terus akhirnya yaudah kita ambil tengah Kamu ulang tahun 21 Mei Nanti aku tanya lagi di pas ulang tahun kamu 21 April Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih